Intro Ungkapan situasi Salam sejahtera dalam kasih Kristus Syukur kepada Allah Bapak dalam kasih Tuhan Yesus Yang terus menyertai kita dalam menjalani hidup ini Saudara-saudara yang terkasih Hari ini kita kembali bersekutu dalam ibadah keluarga Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini Bisa menjadi berkat bagi kita dan sesama Juga sebagai ungkapan syukur kita Atas kasih karunianya Jemaat Mari kita berdiri Kita satukan hati dan pikiran Untuk memuji dan memuliakan namanya Jemaat Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 9 Bait yang pertama Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Menjauh Engkau Akan segala kebaikannya Jemaat Jemaat Mari kita satu dalam doa Bapak Maha Kasih Kami bersyukur sebab sampai saat ini Kami tetap hidup dalam anugerahmu Kami percaya ketika kami berkumpul Rok Kudus hadir di tengah persekutuan kami Pimpin kami Rok Kudus untuk beribadah dengan benar Sehingga kami beroleh berkat Dan jadi bijaksana dalam hidup ini Kami mohon ampunilah dosa kami Agar kami dapat hidup sebagai manusia baru Yang terus menerus diperbarui Rindungi kami dari kuasa kegelapan Agar firman Tuhan bertumbuh Berakar dan berbuah dalam hidup kami Amin Jemaat Mari kita membacakan Masmur secara berabalasan Dari Masmur 92 Ayat 13-16 Orang benar akan bertunas seperti pohon korma Akan tumbuh subur seperti pohon atas di Libanon Mereka yang ditanam di bayi Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita Pada masa tua pun mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya Bapakku temukan dasar ku Bapakku temukan dan tidak ada kecurangan padanya 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 Mari kita berdoa Kuji syukur dan terima kasih Allah Bapak di surga Allah yang selalu memihara kehidupan kami sepanjang hari ini Inilah kami anak-anakmu yang datang beribadah Memujian besarkan namamu Dan saat ini kami rindu untuk disapa Tuhan Lewat pemberitaan firman pada malam hari ini Karena itu ya Bapak Kurapi setiap kami yang mendengar dan merenungkannya Demikian juga dengan hambamu yang Tuhan pakai sebagai pemberitaan firman Agar kami mampu mengertiakan kehendakmu Dan memperlakukannya dalam kehidupan beriman kami Ampunkan segala salah dan sesatami Dengar dan sambutlah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup dan berkuasa Amin Mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan Melalui pembacaan Alkitab Yang tertulis dalam Injil Matius pasal 13 Ayat 16 sampai 23 Matius 13 ayat 16 sampai 23 yang berkata Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar firman itu Dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi Ia tidak berakar Dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu Orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di tengah semak duri Ialah orang yang mendengar firman itu Lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar firman itu Dan mengerti Dan karena itu Ia berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Demikian pembacaan Alkitab Haleluya 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 Malwa Tuhan Terpujilai Haleluya Haleluya Malwa Tuhan Terpujilai Salam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa kabar hari ini Semoga kita semua tetap sehat Dan saudara-saudara kita Anggota keluarga kita Yang sakin dalam kelemahan tebuh Diberikan kekuatan Dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Selama masa pandemi COVID-19 ini Tak jemul-jemulnya Kita selalu diingatkan Untuk tetap menjalankan protokol kesehatan Kemudian berperilaku hidup sehat Cukup asupan gizi dan suplemen Kalau ada Secara jasmani maupun rohani Tetap beraktifitas fisik Mata berolahraga Ini syarat yang cukup Melakukan vaksinasi Bagi kita yang belum divaksinasi Serta membatasi kegiatan di luar rumah Banyak aktivitas yang dapat kita lakukan di rumah Selain work from home Bagi bapak ibu yang masih aktif bekerja Seperti melakukan pekerjaan rumah tangga Atau menelurkan hobi Salah satu hobi adalah bercocok tanam Mungkin banyak diantara ibu dan bapak Yang telah melakukan hal ini Dan tahu persis Apa yang harus dipersiapkan Untuk menghasilkan tanaman yang baik Sesuai dengan yang diinginkan Paling tidak setahu saya Yang harus dipersiapkan Yang pertama adalah Memilih benih yang baik Kemudian menyiapkan wadah Dan media tanam Media tanam bisa tanah atau apapun Kemudian Bagaimana menyemai dan menanam Dan bagaimana perawatan selanjutnya Tidak mungkin kita menghasilkan tanaman yang baik Sesuai dengan yang kita inginkan Atau hasil buat sesuai dengan yang kita inginkan Apabila kita tidak melakukan Paling tidak hal-hal yang saya sebutkan di atas Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan pada malam hari ini Adalah perumpamaan Seorang penabur benih Suatu aktivitas yang dekat Dengan kesaharian bangsa Israel Pada waktu itu sebagai Bangsa atau masyarakat agraris Biasanya benih itu Dimasukkan dalam suatu kantong Kemudian Orang akan mengambil dari kantong itu Sedenggang Kemudian menaburkannya begitu saja Ke kiri ke kanan Di lahan yang ada Karena situasi yang ada di timur tengah Maka benih-benih itu Bisa jatuh di mana saja Ada yang bisa jatuh di tanah Tanah yang berbatu-batu Semak belukar Bahkan kalau lemparnya terlalu kencang Atau terlalu jauh Bisa jatuh di pinggir jalan Perumpamaan ini Hindak berbicara tentang Kedatangan kerajaan Allah Dan apa yang harus dipersiapkan Untuk dapat mengerti Mengerti dalam artian Menerima Dan hidup di dalamnya Agar hidup kita Tangguh dan teguh Bersama Yesus Sebagaimana tema malam ini Sesuai dengan Sabda Duna Dharma Krida Perumpamaan berarti Menyajarkan dua hal yang berbeda Untuk dilihat bersama Dan diperbandingkan Biasanya perumpamaan Merupakan cerita-cerita pendek Yang digunakan untuk pengajaran Atau memberikan teguran secara halus Firman Tuhan dalam Alkitab Sering disampaikan dalam bentuk perumpamaan Misalnya Nabi Yesaya Dalam Yesaya 5 Ayat 1-5 Membandingkan bangsa Israel pada zamannya Dengan kebun anggur Yang tidak menghasilkan buah yang baik Sehingga pemiliknya Tidak mau lagi merawatnya Ini menggambarkan Bagaimana Allah tidak peduli lagi Pada bangsa Israel Jika hidup mereka tidak menghasilkan buah yang baik Tuhan Yesus juga banyak menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya Mengapa? Ini juga yang menjadi pertanyaan para murid Pada ayat yang ke-10 Dan kemudian Yesus menjelaskannya di ayat 11-13 Dan dapat kita simpulkan Bahwa Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya Karena orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu Belum dapat menggunakan indera mereka Dalam hal ini mata dan telinga dengan benar Seperti para murid yang telah diberi garunnya Karena biasanya perumpamaan Yesus berbentuk cerita pendek Dengan diksi atau pemilihan kata-kata yang melibatkan sesuatu Yang ada atau terjadi di sekitar kehidupan umat pada waktu itu Maka pendengarnya akan mudah terlibat Dan mendengarkan cerita perumpamaan itu Dan diajak berpikir aktif dan kritis Untuk menerka-nerka Bagaimana ya akhir dari cerita pendek tersebut Sampai akhirnya Yesus menjelaskan makna sebenarnya Semua orang mendengarkan dengan berbagai motivasi dan pemahaman yang ada Inilah gaya berkomunikasi Tuhan Yesus Untuk memuaskan keingin tahuan orang-orang yang berbonong-bonong mengikuti dia Dan sekaligus melakukan pengajarannya Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada waktu itu bangsa Israel masih berada di bawah penjajahan Romawi Sehingga pemahaman mayoritas orang Israel Perihal janji kedatangan kerajaan Allah Bahwa akan datang seorang raja perkasa dengan kekuatan pasukan bersenjata Yang akan melenyapkan kerajaan Romawi Dan mereka akan mengalami kesejahteraan duniawi Yesus tentu saja telah mengetahui hal itu Dan berusaha menjelaskan makna lain dari kedatangan kerajaan Allah Yaitu makna rohani dan makna eskatologis Melalui perumpamaan seorang penabur Tuhan Yesus mengolongkan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya dalam empat kelompok Kelompok pertama Bagaikan tanah di pinggir jalan Kelompok kedua Bagaikan tanah yang berbatu-batu Kelompok ketiga Bagaikan tanah yang bersemak duri Kelompok keempat Bagaikan tanah yang baik Yesus sendiri adalah sang penabur itu Dan apa yang dilakukannya adalah menyampaikan firman tentang kerajaan Allah Kepada semua orang dengan berbagai latar belakang Mari kita lihat satu persatu Arti perumpamaan itu Perumpamaan yang pertama adalah tentang benih yang jatuh di pinggir jalan Dalam ayat 19 Tuhan Yesus menjelaskan Bahwa ini adalah gambaran orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengerti Orang yang mendengar tetapi tidak mengerti Juga termasuk orang-orang yang mengeraskan hati Mengeraskan hati adalah tindakan sadar yang mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti Dan bersikuku melanjutkan langkah meski tahu itu salah Dalam Amsal 28 ayat 14 Kita buka Amsal 28 ayat 14 Disitu dikatakan Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka Menyedari bahwa sesuatu salah dan akan salah adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita Untuk menghindarkan kita dari hal-hal buruk Mengeraskan hati terhadap kesadaran itu Dan bersikuku untuk berjalan pada arah yang kita tahu itu salah Akan mencelakakan diri dan bahkan merendahkan kebaikan Tuhan Dalam Matius 13 ayat 14 sampai 15 Dikatakan pada mereka Genaplah apa yang dikatakan Atau nubuat Yesaya Itu yang dimaksud adalah Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 Hal ini mau mengatakan bahwa hati bangsa Israel telah keras Sehingga teguran mereka Yang mereka dengar Dan hukuman yang mereka lihat Tetap tidak membuat mereka bertobat Siapa yang mendengar firman tetapi tidak bertobat Dia lah yang dimaksud pinggir jalan dari perumpamaan ini Benih firman yang jatuh ke dalam hatinya tidak pernah tertanam ke jiwanya Apalagi tumbuh Bahkan lebih parah lagi Yesus katakan Bahwa si jahat datang dan mengambil firman yang tidak dimengertinya itu Perumpamaan kedua adalah tentang benih yang jatuh di tanah berbatu-batu Dalam ayat 20 dan 21 Mengatakan bahwa tanah yang berbatu-batu ini adalah Orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah Menerimanya tetapi tidak bertahan di dalam penganiayaan Orang-orang yang mengaku menjadi murid Kristus Tetapi ternyata lebih mementingkan kenyamanan hidup Dan penerimaan orang lain daripada mengikuti Kristus Dan mendapat perkenannya Orang-orang ini adalah orang-orang yang akan meninggalkan imannya Ketika menghadapi masalah, tantangan, kesulitan Alkitab mengingatkan kita bagaimana Petrus dan murid-murid terlihat sangat militan Ketika mengatakan rela mati bagi Tuhan Kita buka Matius 26 ayat 35 Matius 26 ayat 35 saya bacakan untuk kita semua Kata Petrus kepadanya Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau Aku takkan menyangkal engkau Semua murid yang lain pun berkata demikian Tetapi apa yang terjadi Kemudian mereka semua menyangkalnya Matius 26 ayat 74 sampai 75 Menyangkal, mengenal Tuhan Yesus Demi kenyamanan jiwa mereka yang terancam Iman yang diperolehnya setelah mendengar firman Adalah iman yang tidak berakar dan belum teruji Banyak orang menjadi kecewa dengan syarat mengikut Yesus Untuk menyangkal diri dan memikul salib Seperti kata Matius 16 ayat 24 Sama seperti Petrus dan para murid Iman kita akan diuji ketika kita mengalami kesulitan Dalam berbagai tantangan Baik di tempat kerja Di lingkungan masyarakat Dalam menghadapi kesulitan hidup Dan lain-lain Untuk membuktikan Apakah Kita termasuk Iman yang tumbuh di Tanah berbatu-batu Atau tidak Perumuman ketiga adalah tentang Benih yang jatuh di semak duri Dalam ayat 22 Mengatakan bahwa semak duri ini adalah Orang-orang yang mendengar firman Tentang kerajaan Allah Bukan menerimanya Namun terbuah akan hal-hal duniawi Benihnya dapat tumbuh bersama-sama Dengan tumbuhnya semak duri Yang semakin lama semakin menghimpit Kita tahu semak duri itu sangat mudah tumbuh Dan duri adalah senjata Dari semak itu Untuk menghabat pertumbuhan tanaman lain Di sekitarnya Orang-orang tipe ini penuh dengan Perkara-perkara duniawi Kekuatiran Penikmatan Mentipu daya kekayaan Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Hati yang penuh dengan urusan dunia Membuat firman itu semakin terhimpit Dan mati Perumuman keempat adalah Tentang benih yang jatuh di tanah yang baik Dalam ayat 23 bacaan kita Mengatakan bahwa tanah yang baik Adalah orang-orang yang mendengar firman Tentang kerajaan Allah Dan mengerti Mengerti berarti menerima Dimimpannya dalam hati Dan hidup di dalamnya Atau melakukannya Sehingga berbuah Bahkan dikatakan berbuah Bahkan sampai Seratus kali lipat Ini yang dimaksud dengan Buah-buah roh Tuhan Yesus mengairi Perumpamanya Dengan ajakan Dan perintah Siapa yang bertelinga Indah kelah yang mendengar Karena pengajaran itu Mulainya dari pendengaran Itu yang dikatakan Ayat 9 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa yang dapat kita refleksikan Dari firman pada malam hari ini Yang pertama Saya mengajak kita semua Berefleksi Apa reaksi kita Ketika kita mendengarkan Firman Tuhan Terlepas Dari siapa Pembelita firmannya Ya tentu saja Apakah kita merasa Ada teguran Ada pengajaran Untuk memperbaiki Atau menilai kualitas hidup kita Dan mengoreksi kembali Atau Adakah penghiburan yang memberi kita Pengharapan Kelegaan Dan penguatan Atau Hanya flat saja Lewat begitu saja Tidak ada apa-apa Kita buka 2 Timotius 3 Ayat 16 2 Timotius 3 Ayat 16 2 Timotius 3 Ayat 16 Katakan Segala tulisan yang dilimkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Firman Tuhan hari ini Mengajak kita berefleksi Tipe seperti apakah Hati kita Ketika kita mendengar Dan menerima firman Tuhan Apakah tipe pinggir jalan Tipe tanah berbatu Tipe semakduri Atau tipe tanah yang baik Yang kedua Kita tentu saja harus membuang Tiga tipe tanah yang disebutkan pertama Karena tidak menghasilkan buah apapun Karena kita merasa bahwa kita sudah memiliki hati Seperti tanah yang baik Tetapi setelah kita menemukan kembali Perjalanan hidup kita Kita seperti memiliki hati Di tanah yang berbatu Kita antusias ketika kita mendengarkan firman Tuhan Namun tidak mau melakukan firmannya Bahkan mudah goyah ketika menghadapi pergumulan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Setiap hari kita mendengar informasi Saat ini terjadi peningkatan Penderitaan COVID yang Luar biasa Hampir 40 ribu per hari Dengan angka kematian yang tinggi Siapa diantara kita yang tidak khawatir Di masa pandemi COVID seperti ini Tapi firman Tuhan Dalam Matius 6 ayat 27 Mengingatkan kita Siapa diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Saya ulang ya Siapa diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Tidak ada Jadi lebih baik kita berdoa Terus menerus berdoa Memohon pertolongan Tuhan Dan menyerahkan segala kekhawatiran kita Agar tidak menghimpit dan menguasai kita Seperti kata 1 Petrus 5 ayat 7 Hari-hari ini iman kita akan terus diuji Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita melaluinya Sambil terus kita melakukan ketaatan Yang menjadi bagian kita Sebagai orang percaya Yang ketiga Hidup kita tidak dapat menghindari pergumulan dan pemasalahan Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas masalah Tuhan Yesus pun dalam Matius 26 ayat 39 Mengalami pergumulan hebat Dan berdoa Di taman Getsemani Memohon pada Bapak Agar pergumulannya diangkat Tetapi pada akhirnya Dia menyerahkan semuanya Terjadi sesuai dengan kehendak Bapak Dengan kata lain Yesus memohon Agar Bapak selalu ada bersamanya Melalui pergumulan yang dihadapi Yang keempat Yang menguatkan kita dari perumpamaan ini Bahwa Meskipun Kelihatannya risiko gagal Dari usaha sang penabur Sangat tinggi ya Tiga banding satu kan Benih di tiga lahan Tidak menghasilkan apa-apa Hanya satu yang menghasilkan Buah yang Baik Dengan kata lain Ternyata kesediaan orang Untuk mendengar dengan sungguh-sungguh Ajaran dan ajakan Tuhan Yesus Yaitu firman Tuhan Dan panggilan dan pengutusan Allah Meskipun sangat lemah Namun sebenarnya tidaklah demikian Tuhan Yesus katakan bahwa Lahan yang menghasilkan buah itu Akan menghasilkan buah Puluhan Bahkan seratus kali lipat Dan yang terakhir Dengan jaminan ini Tuhan Yesus Tidak menyampaikan Dan mengajak Para muridnya Termasuk Bapak Ibu dan saya Yang merenungkan firman pada malam hari ini Untuk tidak berputus asa Tidak gentar dan takut Bila menghadapi tantangan Dalam mengikut Yesus Karena kerajaan Allah Tidak pernah gagal Dan pasti dapat menghasilkan Buah yang berkelimpahan Sekarang pilihan ada di tangan kita saat ini Apakah kita mau menjadi Lahan yang subur tersebut Dengan memberi hati dan telinga Memberi diri untuk menerima pengajaran Ajakan pertobatan dari Tuhan Yesus Mari Bapak Ibu dan saya Teruslah untuk tangguh dan teguh Bersama Yesus Amin Teruslah untuk tangguh dan teguh 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 Mari kita menaikkan doa syafaat Kita berdoa Allah Bapak yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami ucap syukur dan terima kasih Karena Tuhan boleh menyapa kami kembali Dalam firman yang boleh kami dengar dan renungkan Di dalamnya kami memperoleh kekuatan Dan kami akan Tuhan bentuk Menjadi hati yang siap Untuk mendengar dan menerima firmanmu Dan melakukan dalam hidup beriman kami Bapak dan perjalanan surga Di dalam syafaat ini Kami berdoa untuk gereja kami Berkati Presbiter Pengurus-pengurus pelkat BPPJ Panitia yang ada Sekretariat Kantor Majelis Jemaat Mampukan kami semua Untuk bersama-sama bawa-membau Menjadi pelayan-pelayan Tuhan Jemaat Dan memberikan kami kreativitas Dalam melakukan program-program kerja Sesuai dengan kondisi yang Tidak menguntungkan bagi kami pada saat ini Bapak dan perjalanan surga Kami menyerahkan Pendeta kami Ketua Majelis Jemaat kami Sesuai dengan Anak kekasih Sami Suami Suami Arichat Dan adik Aris Berikan Suka cita dalam Sejahteramu Di dalam Memimpin Kami di Jemaat Kediri Sangkala ini Bapak dan perjalanan surga Kami bergumul Akan surga-surga kami Yang dalam kelamahan tubuh Karena sakit Yang diderita Maupun sakit Karena terpapar Virus COVID-19 ini Bapak Kami berdoa Untuk Penatua John Lepar Bapak Rakut Sendiring Gert Patinama Ibu Ana Heda Bapak Rica Tehanusa Bapak Herman Eman Bapak Amin Sendiring Ibu Harta Sendiring Ibu Rini Sarwoto Lorencia Lehenapesi Citaro Deli Ibu Sera Suwu Biakan Yanise Deli Bapak Tongam Simajunta Ibu Celia Simajunta Bapak Leonard Tambunan Ibu Mariska Tambunan Lofi Tambunan Jeremiya Moto Biakan Anja Sendiring Penatua Sarwoto Ibu Maya Pati Marcelino Pati Dan sedas-sedara kami Yang belum kami sedihkan Satu persatu Ya Bapak Datanglah di tengah-tengah Kedua mereka Memberikan mereka Kekuatan dan Suka cita pengharapan Dan berkatilah semua Yang boleh mereka Terima Untuk menolong Kesembuhan mereka Jadikanlah mereka Sembuh dan pulih Dan mereka boleh kembali Dalam kehidupan mereka Sehari-hari Bapak dan Kerajaan Surga Kami juga berdoa Untuk Bangsa negara kami Berkati pemerintah Presiden Dan sejuruh jajarannya Bahkan sampai ke Pemerintah daerah Yang terendah Berkati mereka Bisa mereka Mengkoordinasikan Dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 Berserta dengan Dapak-dapak Diburkannya Cukupkan Segala sesuatu Yang dibutuhkan Baik anggaran Dana Maupun kemampuan Sarana-prasarana Untuk Boleh Menjangkau Masyarakat Khususnya Masyarakat yang Sedang mengalami Bencana ini Bapak Bapak di surga Berkati orang-orang Yang saat ini Sedang dirawat Di rumah-rumah sakit Di rumah-rumah Isolasi Di rumah-rumah Sakit lapangan Atau di rumah-rumah Berikan mereka Juga kekuatan Dan sebuah cita Pengharapan Jamah dan Sembukanlah mereka Dan juga bagi Keluarga yang Berduka cita Tuhan hiburkan Tuhan kuatkan Tuhanlah Yang menemani mereka Di saat-saat Kesulitan mereka Seperti ini Bapak dan Bapak Kami berdoa Untuk tendaga kesehatan Para dokter Perawat Dan bagian-bagian Administrasi Dan bagian-bagian Pendukung Sama dengan Satgas COVID-19 Yang terus bekerja Siang dan malam Membantu pemerintah Untuk memilihkan Keadaan tolong Mereka Bapak berikan Kekuatan dan kesehatan Cukupkanlah Segala yang Mereka butuhkan Bapak dan Bapak Yang surga Kami berdoa Untuk kemampuan pemerintah Dalam menyiapkan Seluruh anggaran yang ada Untuk membantu Masyarakat kami Dan untuk menjaga Kelangsungan perekonomian negeri ini Bapak dan Bapak di surga Kami juga menyarankan Yang di Senoda Dengan seluruh program yang ada Dan Cemat-cemat GPB Dari perkotaan Sampai kedesaan Bahkan di pas-pas polkes Dengan pergumulan-pergumulan Mereka masing-masing Tuhan juga tolong Tuhan datang Di tengah Mereka Terima kasih Bapak di surga Inilah doa Ungkupan syukur kami Dan doa permunan kami Yang kami naikkan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang menyempurnakan Doa kami Melalui doa Bapak kami Secara bersama-sama Bapak kami di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di universitas surga Jadilah kami Pada hari ini Makanan kami Sukupnya Dan ambillah kami Dan segala kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Bersalah pada kami Dan janganlah Mbah kami dalam Mencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Terima kasih Karena engkau Dan engkau Dan engkau Dan engkau Dan engkau Dan engkau Dan engkau Sampai selama-lamanya Amin Amin Sampai selama-lamanya Tak terbatas Masamu Tuhan Semua dapat Kau lakukan Sampai selama-lamanya Kau lakukan Apa yang kelihatan Mustahil bagimu Itu sangat mungkin Bagimu Saat ku telah berdaya, kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan, namun umum ya Tuhan Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Ku sangat ku telah berdaya, kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan, namun umum ya Tuhan Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan, namun umum ya Tuhan Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Jemaat Ketika ku percaya, mujizat itu Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Ketika ku percaya, mujizat itu nyata Jadi, kekuatan, dan kekuatan Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.